Intro Hingga saat ini pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Sleman masih meninggalkan permasalahan. Hal tersebut terbukti dengan adanya rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu agar 8 tempat pemungutan suara atau TPS untuk menggelar pemungutan suara ulang atau PSU dan 3 TPS menggelar pemungutan suara lanjutan atau PSL. Meski kedua agenda tersebut sudah dijadwalkan pada 24 Februari mendatang, namun penyelenggaraan PSU maupun PSL baru bisa dilakukan jika Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan surat keputusan. Namun dengan adanya PSU dan PSL, KPU Sleman menegaskan bahwa nantinya KPPS yang bertugas kembali tidak akan mendapatkan honorarium tambahan karena masih dalam satu rangkaian masa kerja KPPS. PSU kami melaksanakan rekomendasi dari PTPS dan dari PTPS nanti mengajukan ke PPS, PPS ke PPK dan PPK ke KPU dan nanti dari KPU mengeskakan terkait dengan permohonan terkait dengan PSU-PSL itu. Dan saat ini kami belum mengeskakan terkait dengan PSU-PSL tersebut karena masih dalam koordinasi siang ini. Dan pada tanggal 24 Februari 2024. Rekomendasi untuk sementara ini 11 TPS gabungan dari PSU dan PSL, namun untuk pelaksanaan nanti kami... Diketahui bahwa SLU Sleman telah merekomendasikan kepada TPS 125 Condong Catur Depok, TPS 012 dan 029 Tegal Tirto Berbah, TPS 026 Sindowarum Godean, TPS 025 Tridadi Sleman, TPS 136 Catur Tunggal Depok, TPS 001 dan TPS 002 Tirto Martani Kalasan untuk menggelar pemungutan suara ula. Sementara TPS yang direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara lanjutan yakni TPS 016, TPS 029 dan TPS 032 Tirto Martani Kalasan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aurora Rahma, Adit TV